Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel youtube guru online baik kali ini kita akan belajar mengenai teks debat ya teks debat ini kita pelajari di kelas 10 baik langsung saja ya debat merupakan satu bagian dari 4 keterampilan berbahasa loh anak-anak yaitu keterampilan berbicara jadi debat ini merupakan keterampilan berbicara baik kita langsung ke pengertian debat menurut KBBI debat adalah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing ingat ya ini menurut KBBI secara lebih luas debat adalah proses saling bertukar pendapat untuk membahas suatu isu atau topik yang diperdebatkan dan masing-masing pihak yang berdebat memberi alasan serta ditambah dengan informasi bukti-bukti dan juga data untuk mempertahankan pendapat masing-masing nah lalu apa ya bedanya debat dengan teks debat mudah sekali bedanya jika teks debat bentuknya tertulis sedangkan debat atau kegiatan debat bentuknya lisan jadi hanya beda di medianya saja tertulis atau lisan jika tertulis disebut juga dengan teks debat sedangkan jika bentuknya secara lisan atau secara langsung maka disebut juga dengan debat atau kegiatan debat baik yang kedua ya kita akan belajar tentang unsur-unsur debat jadi unsur-unsur debat yang pertama adalah mosi mosi adalah isu atau topik atau bisa disebut juga dengan permasalahan yang akan diperdebatkan mosi dalam debat hampir sama dengan topik dalam sebuah teks mosi menjadi dasar bagi pihak-pihak yang terlibat dalam debat untuk menentukan setuju atau tidak terhadap permasalahan yang akan dibahas atau terhadap mosi tersebut lalu yang kedua unsur-unsur debat adalah tim afirmasi jadi tim afirmasi ini sering juga disebut dengan tim pro tim yang setuju dengan mosi yang diperdebatkan lalu yang ketiga adalah tim oposisi jadi tim oposisi ini sering juga disebut dengan tim kontra tim yang tidak setuju dengan mosi yang diperdebatkan lalu yang keempat ada juga tim netral yaitu tim yang memberikan argumen dua sisi baik dukungan maupun sanggahan terhadap mosi jadi sifatnya netral atau tidak memihak kepada siapapun lalu yang kelima unsur-unsur debat disebut juga dengan penonton atau juri ini perannya menentukan kemenangan dalam debat misalkan diperlukan untuk dilakukan voting lalu yang keenam adalah moderator moderator ini bertugas untuk memimpin dan memandu jalannya debat dan yang ketujuh ada penulis atau notulen jadi tugasnya adalah mencatat hal penting dalam debat misalkan terkait mosi, argumen tiap tim, dan juga simpulan yang dilaksanakan dari debat tersebut mendapat simpulan apa itu dicatat oleh penulis atau notulen baik kita akan masuk ke pembelajaran ciri-ciri debat jadi ciri-ciri debat yang pertama adalah mempunyai dua sudut pandang yaitu sudut pandang pro ataupun kontra terhadap mosi debat lalu yang kedua adanya proses saling mempertahankan pendapat antara kedua belah pihak dan yang ketiga adanya saling beradu argumentasi dan yang keempat adanya pihak yang berperan sebagai penengah dan ini dilakukan oleh moderator paham ya dengan ciri-ciri debat tersebut lalu kita akan belajar tentang jenis-jenis debat nah disini kita akan membahas empat jenis debat yang pertama ada debat parlementer yaitu debat yang biasanya terjadi di tatanan eksekutif, yudikatif, atau legislatif suatu negara dan debat jenis parlementer ini biasanya membahas undang-undang kebijakan ataupun hal-hal yang terkait dengan ketatanegaraan paham ya? lalu yang kedua ada debat pemeriksaan ulang debat pemeriksaan ulang ini tujuannya untuk mengetahui kebenaran dalam suatu proses hukum biasanya jadi argumen yang disampaikan dimaksudkan untuk memeriksa atau menerka ulang atau mereka ulang debat jenis ini mengandung banyak pertanyaan agar dapat mempertahankan posisi masing-masing jenis debat ini biasanya ditemui dalam persidangan dan juga biasanya terjadi antara jaksa dan pengacara lalu yang ketiga ada debat formal atau konvensional atau disebut juga dengan debat pendidikan jadi debat dilakukan siapa saja atau secara umum boleh dilakukan dan debat ini biasanya terdiri dari dua tim yang saling beradu argumen membahas sesuatu hal atau permasalahan atau yang kita sebut tadi di awal mosi lalu yang keempat ada debat kompetitif dari kata kompetitif berarti debat ini sengaja dibuat untuk tujuan perlombaan baik ya itu tadi adalah jenis-jenis debat ada debat parlementer debat pemeriksaan ulang debat formal, konvensional atau debat pendidikan dan juga debat kompetitif baik selanjutnya kita akan belajar tentang struktur debat struktur debat yang pertama ada pembukaan atau pembuka oleh moderator jadi dalam bagian pembuka ini moderator membuka debat menjelaskan mosi menjelaskan mosi memperkenalkan anggota tim dan juga membacakan tata tertib debat lalu yang kedua ada penyampaian pernyataan topik nah pada bagian ini juru bicara tiap tim menyampaikan pendapatnya terhadap mosi jadi pernyataan topik ini dilakukan secara bergantian tanpa ada tanya jawab atau interupsi dari tim lain jadi fokus dulu terhadap penyampaian pernyataan topik lalu yang ketiga ada pelaksanaan debat jadi pada bagian ini setiap tim diberi kesempatan untuk memberikan komentar atau mendebat pendapat tim lain jadi tim yang didebat harus mempertahankan pendapatnya dengan menyampaikan argumen yang mendukung jadi argumen yang mendukung tadi seperti dijelaskan di awal bisa berupa informasi maupun data-data relevan dengan apa yang dibicarakan atau dengan apa yang diungkapkan lalu yang nomor empat adalah simpulan jadi pada bagian ini setiap tim menyampaikan simpulannya terkait mosi setelah mendengar pendapat dan menerima sanggahan dari tim lain lalu selanjutnya ada penutup pada bagian ini moderator menutup kegiatan diskusi lalu yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang kaedah kebahasaan debat jadi debat yang kita pelajari ini bukan debat kusir ya jadi kalau debat kusir itu tujuannya mengalahkan pendapat orang lain tetapi seringkali tidak mempedulikan kesahihan argumen yang disampaikan sedangkan debat yang kita pelajari ini adalah debat yang mempedulikan argumen harus ada informasinya, data-datanya yang mendukung argumen supaya tidak menjadi debat kusir ya baik, ragam bahasa yang digunakan dalam debat harus memenuhi ciri-ciri berikut yang pertama, sesuai dengan kaedah bahasa baku baik kaedah tata ejaannya maupun tata bahasanya lalu yang kedua, ide yang diungkapkan harus benar sesuai dengan fakta dan dapat diterima akal sehat atau logis ya harus tepat dan hanya memiliki satu makna padat, langsung menuju sasaran runtun dan sistematis dan juga tersaji sebagai kalimat efektif lalu yang ketiga kata-kata yang dipilih harus memiliki makna yang sebenarnya atau disebut juga dengan denotatif baik, sampai sini saja pembelajaran kita tentang teks debat ya jangan lupa subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati